Intro Setelah namanya digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon wakil gubernur Jakarta, Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih Jawa Tengah sebagai provinsi perdananya masuk dalam bursa pilkada 2024. Jakarta tak lagi dibidik. Lantaran Ketua Umum PSI ini tak mampu membuat warga Jakarta melek atas keberadaannya. Hal tersebut tercermin dengan rendahnya elektabilitas Kaisang yang hanya 1% jauh di bawah Anies Baswedan, Ahok, dan Ritwan Kamil. Tidak seperti di Jakarta, di Provinsi Jawa Tengah, nama Kaisang justru memiliki elektabilitas tertinggi di sejumlah survei. Saat meresmikan kantor DPD PSI Semarang, Kaisang pun melontarkan sinyal lebih memilih di Jawa Tengah ketimbang Jakarta, merujuk pada hasil survei elektabilitas. Dan kita lihat, untuk sekarang survei saya di BKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir ada Lalit Bang Kompas, saya masih di angka 1. Alhamdulillah untuk di Jawa Tengah, dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, Alhamdulillah saya nomor 1. Walau percaya diri karena survei elektabilitasnya berada di posisi teratas, Kaisang menegaskan dirinya masih melihat perkembangan ke depan. Apakah maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Tengah? Ya saya kira kita lihat, balik lagi Jawa Tengah ini provinsi yang besar, dan Pak Lutfi sendiri juga sebagai pakolda punya, yang sudah pernah beliau lakukan dan sudah banyak khususnya di provinsi Jawa Tengah. Jadi saya rasa ya, beliau memang pantas menjadi gubernur di Jawa Tengah untuk periode selanjutnya, tapi baik lagi untuk masalah Lutfi Kaisang atau Bung Kaisang Lutfi. Lantas, akankah rencana Kaisang ikut kontestasi Pilkada Jawa Tengah berjalan mulus? Tim TV One mengabarkan. Kalau berbicara survei, memang Kaisang ini menepati posisi teratas di wilayah Jawa Tengah, tapi kalau kita melihat kok nampaknya seringnya berlusukan di wilayah Jakarta begitu ya. Apakah akan maju di Jakarta atau di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah ini harus siap-siap nih, ini kandang banteng nih, mau diseruduk apa gimana nih? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, Analis Politik Universitas Parawadina Jakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Arief. Kemudian juga ada Mas Aryo Seno Baguskoro, Politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Mas Seno. Pagi, Baratai semuanya, Mas. Terima kasih nih, offline kita ya. Dan segera akan bergabung bersama kami, Mbak Sheryl Tanzil, Politikus dan juga Juru Bicara PSI. Saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, deg-degan gak nih? Ngeliat hasil survei? Mas Kaisang posisi teratas. Sudah disinal juga kan ternyataan kan? Iya, gak apa-apa. Katanya lebih realistis kayaknya Mas Kaisang di Jawa Tengah aja. Siap-siap diseruduk, kanan banteng. Kita menghargai semua dinamika perkembangan yang ada akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kita melihat dengan semakin banyak opsi yang muncul, itu semakin baik. Tetapi harus kembali diingat, Mbak. Bahwa Pilkada ini harus kembali ke kitohnya, ke maknanya. Kenapa? Apa maknanya? Ini perayaan kedaulatan rakyat. Artinya harusnya yang didengarkan paling banyak pertimbangannya adalah masukan dari masyarakat. Suara rakyat. Karena kan akhir-akhir ini logikanya adalah logika kesepakatan elit. Seakan-akan anaknya A, dekat dengan B, relasinya C, lalu dicocok-cocokkan. Mas Kaisang di Pilkada mana nih? Cocok logi lagi kita ngomongnya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita tidak melihat ada diskursus yang berkembang di masyarakat. Siapa yang mereka butuhkan, apa yang harus dievaluasi, itu tidak terlalu muncul. Memang kalau hasil rupiah itu tidak menggambarkan keinginan rakyat ya? Ya kan hari ini saya rasa sifatnya sementara saja. Kenapa? Karena satu, banyak kandidat lain yang terjadi di daerah itu masih belum ngegas dalam melakukan publikasi. Artinya popularitasnya belum rata nih. Antara satu nama dengan nama yang lain. Baru satu nama aja nih. Baru satu dua nama. Belum ada lawan nih. Belum ada yang itu melakukan konsolidasi serius. Artinya belum melakukan usualisasi secara masif. Masih partai belum bergerak. Partainya juga belum bergerak. Sehingga ini baru beberapa saja publik yang aware bahwa ini ada Pilkada dan calonnya baru beberapa. Tapi nama kader partai PDIP ini masuk posisi keberapa nih kalau melihat surveikan Mbak Bang Pacu? Ya kalau bicara survei, kita yakin Pilkada itu adalah dinamis. Artinya belum tentu kondisi realita yang terjadi hari ini akan tetap statis sama dengan yang terjadi pada area pemilihan. Ini akan berkembang. Maka karena tidak ada ruang hampa di politik. Sehingga kita yakin betul bahwa nanti dengan kader-kader. Nama-nama kami memang bukan nama yang merupakan selebritas gitu ya. Tapi dia punya latar belakang kepemimpinan yang cocok di wilayahnya masing-masing. Mas Hendi di eksekutif sangat jago. Mas Pacul ikonik di legislatif. Pak Andika Perkasa misalnya itu sangat piawai di dalam kepemimpinan militer. Sehingga ini kita bertanggung jawab atas nama-nama itu. Mas Umam, ada komentar soal ini mas. Kalau misalnya saya juga merilis ke data nih mas Umam ya. LSI lembaga survei itu bulan Juni itu mengatakan ya suara PDIP terbanyak di Jawa Tengah ya itu ke Kaisang Pangharap. Pertama kalau misalnya kita merujuk pada basis data itu berarti ada indikasi split ticket voting di dalam basis pemilih loyal PDIP sendiri. Memang dalam konteks kepartaian kepada PDIP tetapi dalam konteks ketokohan terutama dalam konteks pilkup barangkali ke Kaisang. Tetapi juga di saat yang sama tentu angka itu tidak serta-merta murni dari ketokohan atau popularitas Kaisang. Diakui atau tidak ada faktor yang barangkali perlu dihitung yaitu bias dalam konteks dia memang putra dari Jokowi. Jadi nama Jokowi relatif cukup kuat di Jawa Tengah dan itu berimbas pada Kaisang. Tetapi kalau misalnya kita cermati Kaisang sendiri tampaknya masih berhitung. Di satu sisi tadi disampaikan Mbak Rati pengennya di Jawa Tengah tetapi belakangan itu mulai dari pelusukan di Kemayoran bahkan sampai sholat Jumat yang harus dipublikasikan. Bertemu Habib. Bertemu Habib. Itu di Jakarta semua artinya apa? Ada ekspektasi besar bagi Kaisang untuk berada di Jakarta. Jawa Tengah maksudnya itu dipegang kan? Sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena satu Jakarta ada milestone terbesar dalam konteks perpolitikan nasional. Yang kedua dia memiliki basis kekuatan yang lebih real. Dengan 8 kursi 7% di Jakarta itu adalah bekal yang cukup memadai untuk mengeksersize. Tetapi problemnya tampaknya dia ada semacam satu ketidakpercayaan diri karena 1% itu fakta. Dan dia meng-embrace itu kemarin di statement Jawa Tengah. Yang kedua tampaknya dia memang ada rasa tidak percaya diri ketika calon yang diharapkan dia bisa menjadi bagian dari gerbong dia dalam konteks sendiri Tuhan Kamil. Disampaikan secara terbuka di hadapan Pak Erlangga kemarin tampaknya menghadapi resistensi politik di internalnya. Nah karena itu kemudian tampaknya sulit terwujud maka kemudian opsi terkait dengan Jawa Tengah mulai dimunculkan oleh Kaisang. Meskipun negosiasinya ternyata masih alot. Apakah Lutfi Kaisang atau Kaisang Lutfi? Artinya dia masih membuka ruang negosiasi untuk berpotensi menjadi orang pertama bukan orang kedua. Oke kalau gitu langsung dijawab saya sama Sheryl Tanjil yang sudah ada di depan kita pada pagi hari ini ikut bergabung juga. Politikus dan juga juru bicara dari PSI sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Sheryl. Apa kabar Sheryl? Ada Seno dan juga Mas Umam. Kita jedatnya tapi Sheryl ya. Kami akan kembali saat lagi. Tonton sama kami di apa kabar Indonesia pagi. Pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Langsung saja kita wawancara Yang Baju Merah Jangan Sampai Lolos. Yang Baju Merah Jangan Sampai Lolos. Mas Sheryl ini berbicara mengenai Mas Kaisang kan bilang realistis di Jawa Tengah dibandingkan Jakarta. Tapi belusukan sering di Jakarta nih. Kalau di Jawa Tengah katanya belum ada Spanduk, belum ada Palihau. Alhamdulillah survei nomor satu. Sudah ada firm kemana? Kalau bicara realistis kan mau bicara angka ya. Tapi ya kita tahu DPP PSI kan di DKI. Dan Mas Kaisang memang sekarang domisili di DKI. Istri juga sedang mengandung dan memang di DKI. Jadi kayak misalnya kemarin sebenarnya bukannya belusukan yang istimewa banget sih. Masalahnya setiap kali Mas Kaisang sebagai ketum kami kemana. Ya itu teman-teman dari DPP DKI kan juga mantau. Dan mereka juga kepingin. Sampai sulat Jumat loh Mbak. Jadi itu sebenarnya antusias sama teman-teman aja sih. Dan ya wartawan itu kan penciumannya tajam ya. Jadi sebenarnya tuh kadang ada hal-hal yang bahkan Mas Ketum Kami tuh gak nyaman. Kalau wartawan datang. Misalnya nih saya contohkan. Kemarin tuh ke PRJ. Yang namanya istri lagi mengandung ya. Kepingin ke PRJ. Itu saya tuh nyaksiin. Seorang Kaisang Pangarap itu nenteng deterjen cair loh. Cair. Lima botol. Produk diskonan maksudnya gitu. Itu karena istrinya bilang ini mau beli. Mumpung di sini kan. Terus udah semua nawar. Udah Mas ketanya aja yang ini. Gak usah gak usah. Terus tiba-tiba banyak banget wartawan. Itu sebenarnya mempengaruhi mood Mas Kaisang. Dia kayak agak kaget kok wartawan banyak banget. Jadi sebenarnya mungkin karena dia seorang Kaisang Pangarap kemanapun juga. Dicium oleh wartawan. Jadi kesannya kita rilis. Jadi bukan cek kumbak di Jakarta. Dengan busukan kemana-mana. Soalnya Jumat kan memang tiap Jumat kan. Soalnya Jumat memang tiap Jumat. Masalahnya memang karena ada survei yang keluar. Dan ada nama Mas Kaisang di situ. Ini kan olahan teman-teman media aja. Kita sih bersyukur dapet exposure ya. Tapi kalau memang kemarin ke Jateng. Itu juga memang dalam rangka. Meresmikan DPD kantor DPD di Semarang. Dan juga di Solo. Dan memang Mas Kaisang kan aslinya Surakarta ya. Jadi ya wajar lah kalau memang kliknya dia ya geng-geng Jawa Tengah istilahnya ya. Kemarin juga sempat main bola dengan Mangku Negaran Solo. Tapi ya kita sih naikin ke sosmed PSI gitu loh. Karena ya kadang tuh gini. Kalau kita gak up ke sosmed PSI. Bahkan teman-teman PSI daerah yang nanya. Kok ketum ke sini kita gak di info? Nah karena kan saya di DPD itu antar lembaga ya. Ketua antar lembaga. Jadi teman-teman di daerah tuh selalu semi-protes. Kalau misalnya ketumnya kemana mereka gak di info. Jadi setiap kemana pasti kita info. Dan kita upload ke sosmed. Tapi kan teman-teman media ini melihatnya berbeda ya. Nah sebenarnya kalau Mas Kesang sendiri. Pada prinsipnya sangat apresiasi hasil survei. Apapun itu kayak kemarin kan teman-teman dari DKI. Tapi nyaman Jawa Tengah jujur. Wartawan sih bilang ini DKI jelek banget hasilnya. Satu persen. Iya berarti tuh evaluasi buat tim kita gitu kan ya. Padahal ya tim kita juga yang sebenarnya tim Desville KD yang ngurus nasional. Bukan mengurus ketumnya akan maju di mana. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah mau maju di Jateng atau di DKI. Ya jawabannya masih sama. Ini masih Agustus aja belum ya. Kita lihat bersama lah gimana. Tapi yang jelas gini menurut saya menarik nih ada Mas Eno ya. Kalau misalnya di Jateng. Ini saya udah pake baju merah loh Mas Eno gitu loh. Masih emang merah. Kita udah matching nih. Udah chemistry dapet. Tapi intinya gini. Kalau misalnya secara pilpres itu kan pemenangnya. Ya Prabowo Gibran di Jateng. Tapi untuk Pilek pemenangnya tentunya kita tau lah. Kadang banteng lah Jawa Tengah ya. PDIP. Menurut saya akan sangat menarik. Kalau memang ada pasangan dari Kim dan pasangan dari PDIP. Misalnya bisa ada yang berpasangan gitu ya. Digabungkan. Ya tapi kita gak tau lah. Mas Umang mungkin nanti bisa mengalami sama bagaimana. Tapi yang jelas. Gayung bersambung gak udah dikasih ini. Mas Eno mungkin gak di Jawa Tengah. PDIP sama Kim. Ya prinsipnya. Sorry Mas Eno. Kan gak bisa menolak juga data yang tadi saya sampaikan juga. Oh iya benar. Suara PDIP di Jawa Tengah itu kaya sang pengharap gitu. Iya betul. Tapi begini. Demokrasi itu malah semakin sehat. Kalau ada banyak opsi. Artinya tidak semua bermuara pada satu nama. Ini semakin bagus. Artinya dengan survei yang muncul hari ini. Semuanya belum pasti juga. Makin banyak poros semakin bagus gitu ya. Jadi apakah betul nama-nama yang muncul di survei itu semua akan maju? Belum tentu. Artinya akan ada kemungkinan-kemungkinan perubahan. Yang ini tidak pernah disangka-sangka hari-hari ini. Masalahnya Pak Bambang Pacul, Mas Hendi. Ini juga kurang gesit kayak itu. Satu. Kita sebagai partai ini kekuatan kolektif. Kalau kami di BDI Perjuangan. Artinya sebelum ada keputusan resmi. Yang disepakati semua. Siapa nih? Ternyata tokoh yang dibutuhkan oleh masyarakat jantar. Belum berani itu. Maka konsolidasi serius tidak akan dilakukan untuk mengerucut ke satu nama. Itu tidak mungkin dilakukan. Semua akan menunggu bagaimana gagasan terbaik dari masyarakat itu butuh sosok yang seperti apa sih. Yang kemampuan birokratisnya bagus kah? Managerialnya bagus? Leadershipnya bagus? Kedekatan dengan rakyat atau apa? Tapi suara rakyat kan sejauh ini kan berharap namanya itu. Muncul survei-survei itu. Tapi adakah yang letabilitasnya sudah di atas 10% misalnya? Ini kan masih semua masih dinamis. Itu kalau kata Mas Kasang, Mbak Lihonya belum ada, spanduknya belum ada, udah tertinggi. Udah 10%. Belum di atas 10% kan? Belum ada yang di atas 10%. Belum ada yang di atas itu. Artinya ini angka tidak aman dan semua sangat mungkin berubah. Mas Eno, jadi mendingan disuduh kandang banteng apa dibukain aja pintu kandangnya? PDI Perjuangan itu partai yang digerakkan oleh gagasan. Oleh ide. Artinya bukan oleh orang per orang. Oh karena kita prefer ke orang ini, maka kita akan bergerak untuk dia. Oh karena kita prefer ke... Enggak. Kita bergerak karena ide. Idenya apa di Pilkada kali ini? Kesan lagi kok gitu. Sama idenya. Bahwa siapapun di negeri ini, tidak peduli siapa latar belakangnya. Dia berasal dari keluarga yang seperti apa. Asal dia punya gagasan terbaik untuk negeri, dia boleh jadi pemimpin. Kalau ngajak seril. Siapapun, dari keluarga manapun. Jadi dari keluarga manapun nanti jangan diujok-ujok lagi. Ini karena keluarganya Pak Jokowi. Oke kalau ide dan gagasan ya. Intinya kalau dari PSI kita akan sangat mendukung keberlanjutan. Jadi siapapun yang akan maju di Jawa Tengah. Yang jelas harus memastikan untuk akan mendukung program-program dari Prabowo Gibran. Karena Prabowo Gibran itu kan sudah komitmen akan adanya keberlanjutan. Nah jadi siapapun juga mau apakah nanti tau-taunya bergandengan dengan di luar koalisi partainya ya. Ya kita akan mengusung selama ya, kan balik lagi ide dan gagasan ya. Karena kita yakin bahwa keberlanjutan itu akan membawa hal yang baik. Karena gini loh, kita dulu ingat gak? Jaman dulu kita punya GBHN, lalu Repelita. Dan Tiongkok mempunyai itu. Makanya mereka bisa ngebut. Karena udah tau visi 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, 25 tahun ke depan apa itu sudah ada Tiongkok. Kita tuh ingin Indonesia itu bisa punya visi-misi yang fokus seperti itu. Jadi jangan karena ego setiap pemimpin yang sudah misalnya dielected, lalu semua tidak diakui lagi. Misalnya di DKI kan kita tau ya, banyak hal-hal yang sudah bagus dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tapi karena mungkin ego personal ingin mempunyai legasi sendiri, diubah lah. Paling tidak namanya diubah aja kan udah nomenklatur udah beda semua ya. Jadi dari PSI kepentingannya adalah kita akan mendukung orang yang bisa komitmen melanjutkan program-program yang akan dituangkan oleh Prabowo Gibran. Tapi soal tawaran tadi yang kemudian dijawab oleh Mas Heno adalah, ya kalau banyak pilihan kan lebih bagus? Ya saya rasa gak apa-apa ya. Anda menghormati itu ya? Iya tetapi saya juga sangat setuju dengan perkataan Mas Heno terakhir bahwa ini demokrasi. Bahwa siapapun yang memang punya ide dan gagasan yang bagus, patut diusung, tidak melihat dari apapun latar belakangnya ataupun backgroundnya. Selama itu masih masuk undang-undang ya misalnya, bukan terpidana korupsi lebih dari 5 tahun. Iya memang begitu, tapi dengan rumus yang sama artinya harusnya tidak ada privilege tertentu. Bagi siapapun mengikuti proses yang fair itu prinsip kami. Oke, nanti Mas Umam sudah senyum-senyum seperti apa tangkapannya, tahan dulu Mas Umam, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kembali lagi di Apakwebar Indonesia Pagi. Mas Umam kalau mencermati pernyataan Mas Heno, Mbak Sheriel, jadi ini sebenarnya Mas Kaya Sang ini lebih realistis memang di Jawa Tengah ya. Terus kira-kira kalau pasangannya tadi kan dikatakan, masih bimbang nih antara Kaya Sang Lutfi, Lutfi Kaya Sang, itu akan ada perbedaan yang signifikan gak nanti kalau mereka? Iya, kalau saya mencermati diskusi ya. Cicak mereka yang berdua tadi. Mbak Sheriel dan Mas Heno. Ini kayaknya ini ada lemparan umpan-umpan yang... Ada sinyal tersendiri. Ada sinyal tersendiri. Mungkin ada takut ditegur. Kita bangun pagi begini biar semangat ngegasnya. Semangat ngegas. Kalau saya mencermati memang besar kemungkinan berat ya untuk berkoalisi ya. Memang segala kemungkinan itu dalam politik mungkin, tetapi untuk PDIP mengusung Kaya Sang di Jawa Tengah sepertinya agak-agak mungkin. Nah, kenapa? Ada cukup banyak kalkulasinya. Dan pride-nya PDIP itu cukup tinggi, terutama di Jawa Tengah. PDIP sejak reformasi, sejak ada pilkada secara langsung, tidak pernah kalah dalam konteks pertarungan di Jawa Tengah. Bahkan pada titik tertentu menjelang pilkada waktu itu, hanya butuh waktu yang tidak panjang, itu pun juga bisa menang. Padahal namanya juga relatif baru. Misalnya Mas Ganjar, waktu itu yang digantikan adalah Bu Rustri Ningsih. Yang secara elektoral itu cukup tinggi. Tetapi begitu kemudian split, kemudian digantikan dengan Ganjar, konsolidasinya juga cukup besar. Selain itu, kalau kita lihat peta jaringannya, PDIP itu di kekuatan pilkada sebelumnya ya. Itu menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Artinya memang basisnya cukup kuat. Tapi itu kuat PDIP semua atau memang ada yang ke Jokowi? Memang ada, waktu itu memang ada ini ya, apa namanya, kekuatan yang menumpuk. Dalam konteks ini ada pengaruh PDIP, ada juga pengaruh Jokowi. Tetapi fakta politik itu menegaskan bahwa basis sel PDIP, basis pemilih loyalnya cukup terkonsolidasi dengan baik. Meskipun per hari ini ada koreksi yang cukup serius. Hasil dipilih kemarin, itu PDIP di level Jawa Tengah kehilangan 9 kursi. Dan itu adalah sebuah angka yang cukup signifikan. Kemudian di saat yang sama, tradisinya mbak, kalau misal kemudian pilkada dilakukan penjaringan di PDIP, yang sebagai partai pemenang di Jawa Tengah, biasanya itu yang mendaftar bisa belasan orang. Cukup banyak. Sekarang praktis hanya dua orang. Satu Mas Hendi, Hendra Priyadi, yang kedua Pak Rukma. Memang betul salah satu ya, di antara dua ini yang berpotensi salah satunya adalah Mas Hendi ya, Pak Hendra Priyadi. Yang terbukti dia mampu mengonsolidasikan basis kekuatan di Semarang dengan melawan kotak kosong. Artinya semua partai menunjukkan apresiasi kepada dia dan kemudian dia bisa memainkan itu. Tetapi problemnya ada semacam keengganan atau kurang speed up ya dalam konteks dinamikanya. Sehingga PDIP per hari ini juga belum menunjukkan gelagat yang cukup agresif dalam konteks pertarungan. Faktornya apa Mas Umum? Faktornya cukup kompleks. Barangkali ada semacam kekhawatiran, ada semacam barangkali pertanyaan ini bagaimana keputusan dari pusat. Kekhawatiran kenapa? Ya misalnya salah satunya barangkali misalnya penetapan tersangka Bu Ita kemarin ya di Semarang, Wali Kota. Barangkali itu menjadi bagian dari sinyal politik yang kemudian diarahkan sebagai political warning bagi jaringan PDIP di Jawa Tengah. Kita tidak tahu, tetapi basis di PDIP per hari ini kalau kita cermati, Jawa Tengah belum menunjukkan gelagat yang signifikan. Nah saya masuk pertanyaan kedua yang tadi disampaikan Mbak Rati. Kaisang Lutfi, Lutfi Kaisang. Kalau dari sisi kekuatan partainya, memang Kim, Koalisi Indonesia Maju, perdebatannya kemarin memang meletakkan nama Pak Lutfi di nomor pertama. Beliau senior, beliau mayor jenderal ya, konteks ini irjen ya. Kemudian di saat yang sama mengabdi lama di Jawa Tengah dan orang dekat dari Jokowi. Tetapi di saat yang sama, beliau non-partai. Artinya butuh kekuatan. Tetapi pada saat yang sama juga, PSI praktis hanya memiliki dua kursi di DPRD dari 120 kursi. Artinya kalau misalnya kemudian nanti ternyata komposisinya Lutfi Kaisang, maaf, Kaisang Lutfi, maka besar kemungkinan ini ada semacam pengkonsolidasian dari kekuatan besar yang berada di level partai-partai Kim untuk kemudian memberikan dukungan itu. Tetapi satu hal yang perlu diantisipasi, kalaupun Kaisang Lutfi ataupun Lutfi Kaisang, basis pemilihnya, ceruknya relatif tidak jauh berbeda. Karena tidak ada satu segmen kekuatan di dalam itu yang merepresentasikan kekuatan Islam moderat, tradisional, terutama dari Nahdlatul Ulama. Seringkali dalam pertarungan di Jawa Tengah, kekuatan Nahdlatul Ulama kalau PKP dan juga PWNU, basisnya ya cukup solid memberikan dukungan, perlawanannya atau kemenangannya cukup signifikan. Bahkan Pak Ganjar kemarin yang diprediksi menang 70 persen, begitu kemudian PKP waktu itu bersatu dengan kekuatan Bu Ida Fauziah waktu itu ya. Artinya gap yang dihadirkan ternyata nggak jauh, hanya 5-6 persen. Dan ini harus dihitung secara betul oleh beliau dan juga beliau. Oke, maka ini singkat-singkat aja mungkin karena durasi kita juga terbatas sama Seno dan Mbak Sheril mungkin. Seno dulu menanggapi tadi analisa dari Mas Umar. Jadi prinsip pakem sosiologis yang ada di tiap wilayah memang kita hargai. Oleh karena itu kita tidak mau buru-buru tergesa-gesa menentukan nama. Ada pakem tentang nasionalis legius, ada pakem tentang kepemimpinan antara muda dan senior misalnya. Ini kita percermati betul-betul bagaimana ini akan mengaruhi pilihan kamu. Intervensi, sorry bukan intervensi, dugaan hukum, latar belakang hukum, dengan penetapan tersangka. Praiatnya dulu. Jadi kita lihat dulu, bagaimana masyarakat di Jawa Tengah membutuhkan figur pemimpin yang seperti apa. Data historis itu bisa menjelaskan, pakem politik, sosiologis bisa menjelaskan. Kita pelajari kebutuhannya, satu. Yang kedua, challenge tentu pasti ada. Hari ini kita sebagai partai politik, kalau membaca komentar netizen banyak sekali yang merasa bahwa ini PDI sedang dikerjain atau sedang apa. Banyak yang menduga seperti itu. Susah bagi kami untuk menjelaskan ke rakyat bahwa tidak ada apa-apa. Kami tidak mau menduga tapi susah menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Karena ini bacaan komentar. Apakah itu mengganggu konsolidasi kami? Faktanya tidak. Hari ini kami tidak ada masalah, kami bekerja terus. Dan kita akan buktikan calon yang terbaik untuk Jawa Tengah. Terakhir mbak. Ya, survei Litbang Kompas ini membuktikan bahwa anak muda itu ingin ada sosok representatif yang relevan dengan mereka. Dan Mas Kesang ini memang relevan karena dari segi usia, lalu beliau juga latar belakangnya lahir di Jawa Tengah, Surakarta. Jadi kalau kita baca, kenapa surveinya tinggi? Karena strong votersnya itu mengatakan, satu, melihat personality, karakter. Lalu kedua, faktor background. Yaitu apa? Orang jateng asli. Nah, apapun itu kita mengapresiasi ya, ini menunjukkan bahwa terhadap ASI nggak salah. Bahwa anak muda itu punya segmentasi dan rakyat ingin ada anak muda. Terkait dengan apakah akan maju di Jateng atau tidak, kita masih mempertimbangkan saat ini kita terbuka untuk... Beratnya kemana? Pihak mana saja. Ya kita lihat lah, kalau sekarang kan survei paling tinggi itu yang lagi rame di mainin media ya, itu kan jateng. Tapi di DKI juga sepertinya media ini ada animo. Tapi yang jelas kita akan belajar banyak hitung-hitungan, betul. Mas Sandu menurut saya akan kita pertimbangkan. Dan tentunya kita akan belajar dengan partai senior yang saat ini memang sudah lama menggawangi di Jawa Tengah. Oh, oke lah. Masih ada kodok. Dan jangan lewatkan program kabar utama pagi, sesaat lagi bersama rekan kami Fena Kintan. Nusai kami menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Dujia Pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.